Ikan nila memiliki peminat yang cukup banyak, membuat kebutuhan pasar juga terus meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan pasar, salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh pembudidaya adalah mengenai bobot ikan nila. Karena kualitas ikan nila dapat dilihat berdasarkan bobot yang dimilikinya, maka kita harus menjaga nafsu makan ikan nila. Ada beberapa penyebab ikan nila tidak nafsu makan yang mempengaruhi pertumbuhannya. Sebelum memahami cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan nafsu makan pada ikan nila, maka perlu adanya pemahaman terhadap penyebab dari kondisi tersebut. Ikan nila yang tidak mau makan dapat sobat lihat dari beberapa gejala yang ditunjukkannya. Beberapa tanda ikan nila tidak makan adalah tidak merespon ketika sobat memberikan pakan. Ikan nila yang malas makan juga jarang muncul bergerak dan muncul ke permukaan air. Gerakan ikan nila akan terlihat sangat lambat dan lesu. Ketika sudah semakin parah, ikan nila akan mati. Sebelum hal ini terjadi, sobat harus memberikan perawatan yang tepat untuk ikan nila yang tidak nafsu makan ini. Jenis pakan yang tidak cocok merupakan faktor paling banyak terjadi yang menjadi penyebab ikan nila tidak mau makan. Ikan nila hanya cocok pada beberapa jenis pakan. Dalam pakan tersebut, harus terkandung nutrisi yang dibutuhkan ikan nila. Dan yang paling penting, ikan nila mau memakannya. Salah dalam memberikan jenis pakan dan tidak sesuai kandungannya akan membuat ikan nila tidak memakan makanan yang sobat berikan. Selain itu, memberikan pakan pada jumlah dan waktu yang tidak tepat juga akan membuat ikan nila membiarkan pakan tersebut busuk di dalam air. Jika pakan tidak tepat, ikan nila tidak akan mau makan dan tumbuh besar. Ada tiga jenis pakan yang biasa dipakai untuk ikan nila, yaitu pakan alami, pakan tambahan, dan pakan buatan. Pakan alami merupakan pakan yang sudah tersedia di alam, seperti pelangton, cacing, dan kutu air. Untuk pakan buatan biasanya berupa pelet. Pelet yang sobat beli sudah mengandung takaran nutrisi yang tepat untuk ikan nila. Bahkan, sobat dapat membuat pelet sendiri untuk memastikan takaran nutrisi untuk ikan nila. Carilah perhitungan pakan yang terbaik agar ikan nila memiliki nafsu makan sehingga target bobot ikan saat panen tercapai. Selain pakan, kualitas air kolam juga bisa membuat ikan nila stres dan tidak nafsu makan. Kualitas air kolam dapat sobat lihat dari empat faktor, yaitu kebersihan, kadar asam basa, kandungan oksigen, dan suhu air. Jika air kolam terlalu kotor, kadar asam basa yang tidak seimbang, kandungan oksigen kurang, hingga suhu air tidak sesuai, maka ikan nila akan merasa tidak nyaman tinggal di dalam air tersebut. Imbasnya adalah penurunan nafsu makannya. Dari sisi kebersihan, sobat harus memastikan kebersihan air kolam setiap harinya. Sobat juga bisa menggunakan filter agar ikan nila tetap nyaman. Air biasanya perlu diganti setiap seminggu sekali, tergantung ukuran kolam dan padat tebarnya. Pastikan air kolam memiliki kadar pH yang cocok untuk ikan nila, yaitu sekitar 6,5 hingga 7,5. Kadar pH yang salah dapat merusak kulit dan organ dalam ikan nila. Jika kurang dari 6,5, berikan batu kapur untuk menaikkan kadar pH. Sebaliknya, jika lebih dari 7,5, gunakan rebusan air ketapang. Suhu air kolam terbaik untuk pertumbuhan ikan nila adalah sekitar 27 derajat Celcius. Komponen ini seringkali diabaikan oleh pembudidaya ikan. Memastikan suhu yang tepat juga menjadi cara perawatan ikan nila agar cepat besar. Ikan yang sehat tentu akan memiliki nafsu makan yang baik. Kandungan oksigen dalam air kolam yang baik untuk ikan nila sekitar 5 ppm. Kandungan oksigen yang kurang dapat diperbaiki dengan menggunakan mesin aerator. Mesin ini akan melakukan proses aerasi, yaitu proses memecah air untuk menambah kandungan oksigen terlarut yang akhirnya bisa dihirup oleh ikan nila. Oksigen terlarut sangat penting untuk kelangsungan hidup ikan, terutama jika padat tebar ya tinggi. Lingkungan sekitar kolam juga memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup ikan nila. Kondisi lingkungan kolam yang tidak ideal akan membuat ikan nila tidak bisa hidup dengan semestinya. Kondisi kolam yang tidak bagus bisa membuat ikan nila stres, yang dampaknya terlihat ketika ikan nila tidak mau makan. Selain itu, kondisi kolam yang berbahaya juga membuat ikan nila tidak tenang, misalnya hama dan hewan yang masuk ke dalam kolam. Kolam yang terlalu sempit dengan padat tebar tinggi menjadi lingkungan yang tidak bagus untuk pertumbuhan ikan nila. Perlu diingat, padat tebar ikan nila berbeda-beda tergantung jenis kolamnya. Padat tebar ikan nila di kolam terpal tentu berbeda jika dibandingkan dengan kolam tanah, begitu juga kolam beton. Semakin banyak ikan di dalam kolam, maka semakin banyak pula pakan yang harus diberikan. Sisa pakan dan kotoran yang tidak termakan bisa menyebabkan munculnya amonia. Pada dasarnya, setiap kolam memiliki kandungan amonia. Akan tetapi, amonia akan menjadi racun apabila kandungannya semakin banyak dan menumpuk di dalam kolam. Sisa kotoran ikan memiliki faktor terbesar dalam munculnya amonia ini. Oleh sebab itu, amonia dapat menyebabkan kondisi nafsu makan menurun. Mengatasi kadar amonia yang berlebihan dapat dilakukan dengan cara mengurangi kuantitas pakan ikan nila. Jangan sampai sobat memberikan pakan yang terlalu banyak tetapi ujung-ujungnya pakan itu hanya menjadi endapan limbah karena tidak termakan oleh ikan nila. Itulah pentingnya memilih jenis pakan yang cocok untuk ikan nila sehingga semua pakan habis. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.